Oke temen-temen, kali ini kita lagi coba-coba bikin podcast, lagi mau ngebahas yang gak jelas, tapi seru, ditunggu aja setelah pesan-pesan berikut ini Oke, masih di Otong Otong, obrolan tongkrongan Kali ini kita mau ngebahas apa nih? Kali ini gue pengen ngebahas tentang biasa anak tongkrongan tuh kadang percintaan kan? Bukan pencitraan? Bukan, pencitraan itu anggota-anggota Oh, gak boleh ngebut merek tuh Bahaya Bahaya Gitu Apa tadi ya? Percintaan Percintaan itu biasanya ada yang deket, ada yang jauh Gitu Oke Kadang kan kita Kalau Yang jauh tuh kadang suka bermasalah gitu Ya Ini nyedir gue banget ya LDR, LDR Oke LDR nih Emang apa sih LDR? L Long D Distance R Relationship Relationship Apa sih? Relationship Oh, itu maksud gue Ya kan Maklum Long itu panjang Panjang Distance itu apa? Jarang Nah, relationship Itu, hubungan Hubungan Berarti artinya Panjang hubungan yang relationship Yang gue tanyain jauhnya dimana? Bahasa Inggris jauh, setau gue far Jauh, jauh dimana dekat di hati Ya kan? Kayak so far away So far away Avenged Avenged Ya kan? Berarti kan itu kan jarak yang, apa bukan jarak Apa sih? Jalan yang jauh lah Ya kan? So far away Long distance relationship Hubungan Jarak Jauh Jarak panjang Panjang Iya Kenapa bilangnya jauh ya? Long Long Panjang Panjang Alah itu Jangan ngerti in RDR Alah berarti Artinya VDR FDR FDR Apa tuh? Ban Ban Berek lagi bro Iya, lu tuh Kenapa ya? Gue liat-liat tuh Kayaknya suka banget gitu LDR, LDR gitu Jauh-jauh Jauh kemana Misalnya dia Bogor Jauh kemana Lagi Aceh Gitu Kenapa sih seneng Yang jauh-jauh gitu Karena yang deket aja Kadang-kadang masih bisa Berantem gitu Gimana ya Kalau definisi LDR Menurut gue itu Suatu hubungan yang Luar biasa sih Luar biasa Karena gak pernah banyak orang yang mau Betul Gak pernah banyak orang yang mampu Terus juga Pastinya Kalau dari pihak kita nih Ya kan Laki-laki Pasti kan Gatel lah ya Apanya tuh Iya Kalau laki-laki itu kan Dominan ya Ada cewek Cakep dikit lewat Oke lah Jadi Menurut gue itu LDR itu sesuatu hubungan yang memang Luar biasa sih menurut gue Karena gue pun juga kan Ini pengalaman gue lah Lebih sering kayaknya Lebih sering lah ya kan Karena Gue lebih kesadar diri sih sebenernya Apa tuh Kesadar diri kenapa Ya kalau misalnya jarak yang deket Ya kan Tiap hari itu Kayak Gue tuh selalu kayak Ketemu Bosan Bener gak sih Oh betul lu orangnya gitu Ya gue takut Gue meminimalisir hal tersebut gitu Dalam artian Kalau misalnya gue cari yang deket Itu Perasaan bosen atau jenuh itu Lebih dominan Cepet Keluarnya Gitu Tapi kalau gue beda sih Kalau gue lebih seneng yang ketemu Tiap hari Kalau gue Karena kalau gak ketemu tuh Kayak rasanya gimana gitu Kalau cuma video call gitu Kurang gitu buat gue sih Gitu Justru sensasinya disitu bro Sensasinya apa Iya kan Lu bisa pici Tit Gitu kan Ya gitu lah Enggak 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 Jangan ditiru lah Jadi ya maksudnya Yang namanya Pasangan ya Pastinya lu mengalami Yang namanya Rasa kangen dong Tuh Kalau lu tiap hari ketemu Semisal nih Ya kan Bosan gak sih Ya bosan Tapi kalau gak ketemu Rasanya ada yang kurang gitu Pasti kan kalau lu ketemu Tiap hari nih Aduh bentukannya gini lagi Gini lagi yang gue temuin Bener gak Nah kalau misalnya LDR nih Lu tuh dari Yang tadinya Sekarang nih Sekarang lu udah Ngeliat dengan Bentukannya seperti ini Ketika lu jarang ketemu Pas lu ketemu lagi sama dia Bentukannya beda Bisa beda nih Nah itu sensasinya lebih Oke lah Oke buat lu Menurut gue Itu menurut gue Menurut temen-temen Gue gak tau nih Ya kan Lebih mending yang LDR Atau memang yang deket-deket Gitu Tapi kalau menurut gue Ya itu tadi LDR itu Hubungan yang bener-bener Orang-orang terpilih lah Yang bisa ngejalanin itu Karena gak semua orang Mampu Mampu Benar Yang gak kuat Betul Kayak gitu Apalagi kalau ganti oli Ganti oli Ganti oli sebulan sekali Ganti oli sebulan sekali Kalau Kalau LDR kan ya Gatau ya Berapa kali sekali Gitu Iya bisa setahun sekali Nah Kayak gitu Bisa 6 bulan sekali Makanya Ya kan udah kayak kredit panci Wadaw Ya kan Gitu Tapi sebelumnya lu pernah gak sih Ngerasain gitu LDR gitu Gue sih selama pacaran Gak pernah LDR Gak pernah Gak pernah Paling jauh ya Jakarta Depok Gitu aja Itu betul Itu udah LDR sih Kan udah akap tuh Antar kota Antar prevensi Pernah juga Bekasi Itu paling jauh tuh Antar pulau Antar planet Antar planet ya Gue paling jauh ya Bekasi Depok Udah gitu aja Nah Ke Bekasi aja udah males Terus sensasi apa yang lu rasain Ketika lu Ya LDRnya Ya menurut lu itu Udah termasuk LDR lah Ya udah termasuk jauh lah Nah lu kan Pastinya bisa ngebedain nih Ya kan Ketika lu dapet yang LDR nih Sama ketika lu Dapet yang udah deket nih Gitu kan Nah itu perbedaannya gimana Sensasi yang lu rasain kayak gimana Kalau sensasi yang utama sih capek Pasti sih Capek Itu jarak jauh Mancet Berat di ongkos Belum beli martabal Bensin udah naik pula Bensin udah naik Iya bener Beli eceran juga susah Ya kan sekarang ada sepeda listrik cowo Wah sepeda listrik mahal Oh iya Gak apa-apa Sekarang kan ada peleter Iya Jadi gue masih pake motor biasa Eh motor ember-ember lah Ada tuh merk dari mana tuh Motor biasa Motor biasa Motor gitu Bensin Oh Bensin ya berarti Yang masih ember-ember Yang ada bunyinya Anak ngabers banget nih Iya Ember-ember-ember Oke Berarti sensasi yang lu rasain ya gitulah ya Capek Lebih kecapek ya Capek aja kayak Ya gue buang-buang waktu di jalan Ketemunya sedikit Bentar gitu Sedangkan kita kan pengennya ya ketemunya lama Jalannya sebentar gitu Kalau gue sih begitu Kalau milih cewek Rumahnya agak jauh Oh gak dulu deh Setap dulu deh Kan udah ada vila yang capek An Vila kan beda bos Oh beda Vila di sauna di punca Oh iya beda Ya kan lu ketemu Langsung tiba-tiba Langsung ke sauna berangkat gitu Berdua Enggak transaksi dulu Oke 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 Jadi gitu Kalian tinggal pilih nih Mau LDR Apa mau yang deket Kalau tadi Persepsinya si Alec bilang Kalau LDR itu lebih kecapek Ya karena ngabisin waktu Ngabisin ongkos juga Belum kita mikir makannya Kita gak mungkin makan sendiri dong Pastikan kita juga harus Jajanin pasangan kita Gitu kan Jangan kasih teh botol doang Jangan Aqua sama Promak Kembung gitu Gue ngerinya nih temen-temen nih Nyoba-nyoba LDR Jajanin pasangannya Pake Promak sama Aqua Waduh kayak siapa tuh Ada lah Pokoknya lah gitu kan Kalau kita nyebutin merek Bahaya Jangan Ngobrol-ngobrol ngutang di warkop Nah gitu Kacau Ya pokoknya Pada intinya kalau Lu gitu lah ya Kalau dari lu sendiri gimana Kalau dari diri gue Selama ini sih memang Keseringan memang dapet LDR ya Terus LDR itu Bagus sih menurut gue ya Karena Bagusnya apa? Bisa Ya kalau dari gue pribadi Bagusnya itu Kita tuh bisa Kayak Bangun Suatu kepercayaan Satu sama lain Gitu kan Jadi Kalau misalnya Deket nih Istilahnya gini Kan ada istilah orang Lu ngapain nyari yang jauh Yang deket aja Masih bisa macem-macem Di belakang lu Nah itu Gitu kan Sebenernya kalau gue Gue pribadi sih Lebih ke pengalaman sih Karena gue pernah Dapet yang deket Yang deket nih Yang deket nih Tapi malah Kelakuannya kayak Tae Gitu kan Kenapa tuh dia? Ya itu gak usah diceritain lah Gitu kan Gue takut pasangan gue nonton Ntar takutnya malah Cembokur Cembokur ya kan Tapi gue Salut sih sama pasangan gue yang sekarang Gary berarti dia Apa tuh? Gary salut Iya Daripada Richie Snabati Jadi lebih ke pengalaman sih Karena Ya itu Menset yang orang-orang bilang Katanya Kalau Yang jauh Apa Yang deket aja Bisa macem-macem Apalagi lu Kalau nyari yang jauh Belum tentu Dia setia sama lu Apa segala macem Tapi Sampai sekarang Alhamdulillahnya Ya gue Nemuin yang LDR itu ya Lebih mending Semisal memang Kalau berbuat Kayak yang sebelumnya Ya kan Gue lebih kayak Gak ngerasain sakit secara langsung Sakit secara langsung Ya Jadi Gini Kalau misalnya deket Gue kan nyaksiin langsung nih Sakitnya langsung dong Ya misalnya dia selingkuh nih Jalan yang lain Lu tau nih Gue tau nih Ya kan Ngegepin Dari belakang Di jalan ngegepin Terus Sakitnya langsung gak Langsung kontan Nah sakitnya gimana Kontan bener kan Ya kan dibayar kontan Nah Kalau misalnya LDR Jauh nih dia Jauh nih Lu gak liat nih Gue gak liat Ya kan Tiba-tiba dapet info dari manapun Kayak gitu Nah itu sakitnya gak langsung Sakitnya gak langsung Nah gue cari tau Gitu kan Pas gue cari tau ketika bener Yaudah Jadi gak terlalu sakit Yang lu lakuin apa Misalnya Ya kalau misalnya Dia jauh nih Susah kontrolnya Tiba-tiba Ada orang nih yang gak kenal sama lu Ngubungin Saya temennya si ini nih Abang pacarnya si ini ya Tadi saya liat nih Dia jalan sama yang lain Nah lu bagaimana Cara Ngeceknya Ngontrolnya Itu bener apa enggak Gimana Kalau deket kan enak Bisa samperin rumah Kalau gue sih Sepengalaman gue ya Itu bakal ketahuan sendiri Kayak gitu Karena gelagatnya itu beda Gelagatnya Iya Gelagatnya itu beda Makanya Cara telepon Dari cara telepon Visi Ataupun chat Itu udah beda Gitu kan Kalau misalnya ada sesuatu nih Biasanya ya Biasanya Contoh nih Misalnya Dia mencari kenyamanan Dari yang lain Berarti otomatis kan Dia kan lebih Memprioritaskan Chatan orang lain itu Ketimbang Chatan gue Bener kan Iya Nah Jadi chatan gue itu Dibalas apa adanya Alakadarnya Dikit-dikit Pendek-pendek Iya pendek-pendek Singkat Padet Dan jelas Gitu kan istilahnya Yang istilahnya memutuskan Kayak Di satu sisi Ketika gue chat Dia balas kayak gini Nah gue bingung Mau nanya gimana lagi nih Karena buntu Karena buntu Apa yang dia balas Udah kayak Gak ada percakapan lagi Alhasil Kena ruang lah Istilahnya Ya kan Berjarak Masalah chatan Karena nanya-nya Kamu lagi apa Udah berhenti disitu aja Misalnya Kamu lagi apa Aku lagi duduk Nah dia gak balik nanya nih Atau gimana-gimana Oh doang Iya kan Oh iya Itu kan buntu Iya Gue bingung Mau nanya apa lagi Bener gak Ya kan Toh juga Kalau gue itu kan Bukan orang yang Basah-basi Gitu kan Gak mau gue yang basah-basi Kayak gitu Kamu lagi apa Lagi dimana Udah makan belum Udah makan belum Kangen bendong Ya Kamu dimana Dengan siapa Semalam ke Oyo Mana Jadi Jadi ya gitu Kalau Menurut gue itu Kalau gue Pribadi dari Pengalaman sih Tapi ada Yang Dia jauh nih Gue pernah pacaran jauh Dia balesnya Wow Romantis dah Lagi apa Perhatian Segala macem Aku gak mau Kamu sakit Tapi ujung-ujung Selingkuh juga Ada yang kayak gitu Memang Sejatinya itu Manusia Diciptakan Dari tanah Ya kan Cuman cewek ini doang Yang diciptain dari Tai Berarti Berarti otomatis kan Cewek itu kayak Tai gitu Tapi gue gak Inilah ya Gak Menjudge Seluruh cewek Itu Oknum Itu Oknum Sebagian Segelintiran Sekelintiran Makanya gara-gara Oknum ini Jadi seluruh cewek Di mata cowok itu Sama Padahal Sama juga Cowok Gara-gara Oknum Cewek itu Menilai cowok itu Sama Jadi Gak ada yang Beda Gitu kan Terus Gimana Tadi yang gue bilang Apa tuh Jadi kemana-mana Dia bales Romantis Ya kan Sama lah Kayak pacaran biasa Tapi di solo Kita gak tau Tiba-tiba Deng Aku udahan ya Ya sama kamu Aku bosan sama kamu Gitu Atau gimana Kayaknya kita udah gak cocok Alibi ya Kamu terlalu baik Buat aku Kamu terlalu baik Buat aku Seminggu kemudian Pasang-pasang status Sama Pasangannya lain-lain Statusnya berpacaran Tunangan Itu Gimana menurut lo Kalau menurut gue Itu Berarti kan gak semua Cewek yang jauh Bisa kita percaya Kan gitu Makanya gini Kalau menurut pengalaman gue Kenali dulu Itu orang Jangan terlalu terburu-buru Biasanya kan Kalau cowok Emang pengennya yang buru-buru Lo mau gak mau gue Gak mau yaudah Gitu kan Tapi kalau cewek itu beda Jatuh-jatuh apenya Kalem Selam Terus Nah kalau Apa namanya Nanggepinnya gimana Nanggepin Kasus yang tadi itu Yang dia balesnya Seperti yang biasa aja Tiba-tiba Oh yang romantis Tiba-tiba ya Memang Ya itu tadi Apa Cewek itu sih Hebat sih menurut gue Dia itu bisa mencintai Dua cowok Sekaligus Dalam waktu yang bersamaan Nah itu Bisa gak ketahuan juga Bisa gak ketahuan juga Karena dia lebih canggih sih Gitu Lebih Ya Lebih Hebat lah Daripada Cowok Dia itu Ngumpetin Ngumpetin apapun itu Gak bakalan ketahuan sih Sama cowok Apalagi duit Gitu Iya Enggak juga sih Duit Belangnya gak punya duit Padahal bisa shopping Itu Makanya Aduh Ya kalau menurut gue tuh Tapi kalau menurut gue Walaupun kita udah Mendalami si cewek Kita cari tau Dia bagaimana orangnya Tapi bisa juga Kejebolan Bisa kita Wah Kegocek ternyata dia Begini nih Begitu sebenernya Gue pernah soalnya Ngalamin kayak gitu Udah nih Apa Kenalannya PDKTnya lumayan Jadi dia Underbread Bikin Apa Apa Pernyataan kalau kita mau pacaran Nih Gitu kan Lama-lama kok Dia Ini Tidak seperti yang biasanya Tapi dia tetap Konsisten Balas WA gue Gitu Tetap gak keliatan lah Tetap naruh ketemu Dicek HP Gak ada kosong Gak ada apa-apa nih Aman IG aman WA aman Tapi Kenyataannya dia selingkuh-selingkuh juga Oke Kalau menurut gue Nyikapin yang kayak gitu sih Gini ya Lekir Ini balik lagi Ke pengalaman gue Kalau gue itu Gak pernah mau Yang namanya Ngekang Terus Ngelarang Apalagi Sampai kayak ya Terlalu posesif lah Tapi kalau gak dilarang Juga bakal selingkuh Gimana Ya memang itu Konsekuensinya Dalam hubungan Dilarang Salah Gak dilarang Tanpa salah Makanya Kalau gue itu Tergantung kitanya sih Kalau gue ya Kalau gue itu tergantung Tergantung gue nya nih Kitanya gimana Kalau kitanya udah Memberikan yang terbaik Terus Kayak Ya pokoknya Kayak gitu tadi lah Gak ngelarang Ya gak posesif lah Masa pasangan kita Tapi pasangan kita Masih kayak gitu juga Ya berarti kan itu Balik lagi Semuanya itu kan Udah diatur Sama yang diatas lah Gitu Dengan kita Apa Kitanya aja nih Yang ngejalaninnya Kayak gimana Ya memang Kalau di setiap hubungan Jangankan yang pacaran ya Yang pernikahan aja kan Kadang juga Masih bisa pisah lah Gitu Ya kita juga Gak bisa nyalahin itu Jadi tergantung Orangnya Kalau orangnya itu Lu nemu yang tepat nih Ya jalan Jalan lancar aja Lancar aja Gitu Cuman itu tadi Memang kalau misalnya Tingkat kebosanan Dan kejenuhan itu Lebih ke Kayak Apa ya Kalau gue Pribadi Lebih ke Gak kuat sih Gak kuatnya itu Karena Bosen Gue Bukan bosen Jadi gue tuh kayak Ragu Mendem kangen nih Apa tuh Mendem kangen apa Jangan pake bahasa Jawa Nggak ngerti Ya itu Dipendem kangen Pada jalan Malmingan Matang Monton Boncengan Angin Demit Kalau ada wujudnya Gak masalah Kalau gak ada wujudnya Yang serem Gitu Bonceng angin Makanya Kalau gue sih Lebih keuring-uringan Kalau misalnya Untuk LDR itu Bukan berarti Gue cemburu Atau gimana Nggak Karena Menurut gue Ya itu LDR itu Sesuatu yang hebat sih Hebat Menurut gue Karena Memang Kita diuji Segalanya Dari Kepercayaan Terus Tingkat Emosional Ya kan Keegoisan Kita nih Gitu kan Terus Ya masih banyak Hal lagi lah Namanya Jarak kan Gitu Tapi kalau Yang gue rangkum Nih dari Omongan lo Lo kan Uring-uringan Nih kalau EADR Kenapa gak Coba cari Yang dekat rumah Atau yang Nggak terlalu jauh Kayak Jakarta Depok Gitu Kenapa Maksudnya Yang pengurus Luar pulau Luar kota Gitu Kenapa ya Di Jakarta kan Banyak Cewek Cewek Gue Apalagi Sekarang Udah ada Aplikasi-aplikasi Kayak Tinder Tantan Itu kan Tinggal cari Search Lokasi Terdekat Itu udah Langsung Ketemu Kita mau Yang mana Tinggal Pilih Bukan Micet Bukan Bukan Itu Bayar Bayar Sama Juga Yang itu Yang lo Tadi Sebutin Kan Bayar Kuotanya Iya Tapi yang Dibayar Bukan Kuotanya Ketemu Orang Juga Lu Bayar Jajanan Iya Udah Sama Bayar Tapi Gue Kadang Gak Pernah Bayar Kodo Ya Kenapa Gue Berjauh Daripada Yang disini Walaupun LDR Oke Gue Kan Suka Healing Ya Kalau Gue Suka Healing Suka Jalan Jalan Jadi Biar Ada Sesuatu Yang Beda Aja Sih Kalau Misalnya LDR Gue Nemu Pasangan Semisal Di Pulau Mana Pulau Mana Ketika Gue Mau Healing Gue Bingung Nih Ya Kan Jadi Ada tempat Tujuan Healing Betul Jadi Gak Cuman Gue Ketemu Sama Pasangan Gue Tapi Gue Mengajak Juga Nih Ketika Udah Nya Pesono Tempat Wisata Gitu Iya Jadi Kan Kayak Gitu Kan Momennya Lebih Kena Sih Kalau Menurut Gue Tapi Kan Momennya Jarang Jarang Lu Kan Kerja Sibuk Kerja Dia Misalnya Kerja Apa Ngapain Susah Ketemu Jadwal Gimana Caranya Gampang Sih Nanem Benih Aje Aduh 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 Gak Gak Jangan Ditiru Temen Jangan Ditiru Bahaya Bahaya Entah Siapa Yang Ada Jangan Ditiru Ya Itu Tadi Biar Ada Tempat Healing Kalau Gue Suka Healing Karena Kalau Disini Sumpok Itu Itu Lagi Itu Lagi Maling Kemana Sih Bioskop Nah Makan Nonton Makan BKT Ngapain Nongkrong Ngopi Ngopi Gue kata Nguras sekali Makan Beli sosis bakar Oh iya Sosis bakar Iya Habis itu Ini hari Dawismar Cepan Ada Di daerah Sono Sebelah Apal Tapi Suka Dini Nama Sumpir Truk Lu Percaya Karma Nggak Percaya Karma Kalau Karma Itu Kalau Pribadi Gue Gue Nggak Percaya Adanya Karma Kenapa Ya Kalau Ini Bukan Rasis Ya Temen Temen Kalau Di Agama Gue Itu Memang Yang Namanya Karma Itu Nggak Ada Tapi Balasan Dari Yang Di Atas Dari Tuhan Itu Pasti Ada Tapi Bukan Karma Itu Namanya Gitu Jadi Kalau Karma Itu Kalau Di Agama Gue Itu Nggak Ada Tapi Balasan Dari Yang Di Atas Dari Tuhan Itu Ada Tapi Di Agama Gue Diajarin Gini Apa Yang Kamu Tabur Itu Yang Kamu Tuhai Gitu Katanya Apa Yang Kamu Tabur Itu Yang Kamu Tuhai Misalnya Lu Jahat Sama Orang Ya Lu Bakal Nanti Akan Kesono Entah Kapan Bakal Dijahatin Nama Orang Gitu Berarti Itu Bukan Suatu Karma Bukannya Itu Karma Bukan Suatu Karma Kalau Karma Itu Balasan Dari Apa Yang Kita Perbuat Kalau Karma Itu Kan Hanya Milik Coklat Iya Sih Gak Kepikiran Bapak Ini Ya Gue Sih Kalau Karma Itu Gak Ada Ya Maksudnya Gue Gak Mempercayai Adanya Karma Tapi Kalau Balasan Itu Ada Tapi Bukan Notabene Bukan Kalau Gue Sebut Bukan Karma Karena Itu Tadi Yang Lo Bilang Apa Yang Lo Tabur Yang Lo Tuwai Apa Yang Lo Tanem Itu Yang Lo Petik Nantinya Kalau Misalnya Lo Tanem Yang Gak Bagus Hasil Gak Bagus Tapi Kalau Misalnya Lo Tanem Yang Bagus Sembilan Bulan Lahir Pushing Tersibuk Beli Tespe Ke Apontek Itu Semacam Kayak Buat colokan Tespen Tespen Salah Salah Bapak Bapak Oke Jadi Gua Si Kalau Untuk Karma Ya Oke Lah Kita Sebut Karma Yang Pada Umumnya Orang Bilang Kalau Misalnya Teman Mempercayai Juga Adanya Karma Ya Gak Apa Kalau Gua Si Percaya Adanya Karma Di Kemudian Hari Tapi Gak Langsung Betul Kalau Langsung Namanya Dibayar Kontan Itu Namanya DP DP Don Payment Kira Depo Depo Jangan Jangan Percaya Atau Tidak Itu Gua Balikin Lagi K Masing 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 Kalau Percaya Karma Silahkan Kalau Enggak Ya Udah Jalanin Hidup Lu Bener Jangan Berpatokan Itu Kalau LDR Lu Kalau LDR Lebih Sering Lu Yang Ketempat Dia Apa Dia Yang Kadang Feedback Gue Ketempat Lu Dek Gitu Kalau Gue Yang Dulu Dulu Ataupun Yang Sekarang Kalau Yang Dulu Dulu Ataupun Yang Sekarang Gue Masih Menanamkan Prinsip Seorang Laki Laki Betul Kalaupun Memang Mau Kesini Itu Pasti Gue Jemput Gue Jemput Baru Gue Ajak Kesini Gitu Tapi Kalau Misalnya Gue Biarin Dia Untuk Berangkat Sendiri Kesini Khawatir Lebih Kekhawatiran Gue Lebih Lebih Gede Lebih Tinggi Karena Apa Kalau Dia Kesini Oke Lah Dia Mau Naik Apa Nih Semisal Naik Pesawat Nah Dari Rumahnya Dia Jarak Rumah Dia Ke Bandara Semisal Itu Siapa Yang Nganterin Kita Gak Pernah Tahu Kita Senang Dia Mau Kemari Gitu Kan Kita Gak Tiba Tiba Ini Jeleknya Aja Kita Mikir Jeleknya Aja Ketika Dianterin Sama Cowok Lain Gue Gak Tahu Yang Notabene Dia Temen Siap Siap Kita Gak Tahu Di Pertengahan Jalan Sebelum Ke Bandara Dia Kemana Gak Apa Gue Mau Ketemu Acil Ini Besok Berangkat Gitu Kan Jalan Dulu Nih Tiba Tiba Ini Mikir Jelek Yang Pada Umumnya Temen Temen Semua Yang Udah Pada Tahu Nih Zaman Sekarang Ya Tahu Lah Jamannya Kayak Gimana Jaman Tikung Menikung Nah Zaman Tikung Menikung Udah Gitu Jamannya Sekarang Kasur Itu Murah Kenapa Kasur Itu Murah Kenapa Yang Bikin Murah Itu Ya Karena Orangnya Orangnya Balik lagi Ke Orangnya Orangnya Nah Kita Gak Tahu Nih Kita Mikir Negatifnya Dulu Dih Dianterin Sama Siapa Tiba Tiba Dimampirin Dulu Kemana Kita Gak Tahu Dia Nanam Benih Gimana Udah Sampai Sini Srek Misal Disini Lama Dalam Jangka Waktu Untuk Yang Lama Seminggu Misal Terus Tiba Tiba Kita Gak Ngapa Ngapain Ngapa Segala Macem Jeleknya Nih Ya kan Tiba Tiba Yaudah Apa Aku Telat Apa Waduh Macem Terus Gimana Nah Kayak Gitu Kan Jadinya Kita Yang Ketempuan Kita Gak Berbuat Kita Gimana Gimana Tapi Kita Disuruh Tawang Jawab Nah Itu Jeleknya Ya kan Pikiran Jeleknya Makanya Kenapa Kalau Gue Itu Prinsip Gue Itu Tetap Ke Laki Laki Ketika Mau Nemuin Atau Ketemulah Gitu Mau Gue Atau Dia Yang Kesini Atau Gue Yang Kesono Gue Lebih Milih Gue Kesono Ketika Dia Mau Kesini Yaudah Gue Ngomong Atau Keluarganya Ya kan Pak Bu Ya Pokoknya Atau Keluarganya Lah Ya kan Dia Gue Ajak Kesini Mau Main Apa Segala Macem Jadi Keluarganya Tau Nih Gue Yang Jemput Dia Biar Gak Salah Paham Dan Pulangnya Pun Lu Anter Lu Anter Tapi Sekarang Udah Canggih Bro Udah Bisa Pake Ojol Grab Gojek Tinggal Pesen Aja Kan Ngapain Capek Ya kan Sekarang Ada Video-video Yang Viral Gara-gara Gojek Tapi Tentu Sebagian Oknum Oknum Ya Iya Gak Semua Tokang Gojek Begitu Jadi Kalau Gue Misalnya Gue Jauh Depok Jakarta Gue Lebih Pilih Dia Suruh Naik Gojek Gantian Biar Dia Ngerasain Apa Yang Gue Rasain Gue Ngerasain Apa Yang Dia Rasain Gitu Kalau Lu Berarti Lebih Ke Feedback Ya Misalnya Dia Gue Udah Capek Capek Seminggu Gue Kesono Jauh Macet Gue Pengen Dia Ngerasain Apa Yang Gue Rasain Capek Enggak Jadi Dia Tahu Seberapa Besar Perjuangan Gue Buat Ketemu Dia Doang Gitu Jadi Dia Jangan Sampai Kalau Gue Sih Jangan Sampai Dia Apa Sepelein Perjuangan Gue Gitu Kalau Gue Jadi Biar Sama Sama Tahu Dia Capek Panas Panasan Naik Ngoto Nyampe Ketemu Cuman Setengah Jum Balik Gitu Kalau Gue Sih Jadi Gue Selalu Menanamkan Itu Ke Mantan Mantan Gue Yang Dulu Apa Yang Istri Gue Sekarang Gitu Ya Kalau Mau Gue Lo Juga Harus Ngakuin Apa Yang Gue Lakuin Gitu Jadi Jangan Gue Yang Jor Jorah Tapi Lu Juga Ke Guanya Kaya Udah Tenang Tenang Aja So Kaya Ratu Gitu Gue Sih Gak Suka Yang Gitu Ya Kalau Untuk Feedback Itu Sih Ya Gue Sih Juga Mengharapkan Itu Ya Gitu Kalau Gue Setuju Dengan Lu Yang Seperti Itu Tapi Mungkin Caranya Kita Aja Yang Beda Nih Kalau Gue Kan Orang Prontal Ya Lu Ngomong Gue Lu Ikutin Kalau Gue Si Kalau Misalnya Prinsip Gue Pake Kaya Gitu Kenapa Lu Gak Coba Kaya Gitu Coba Sekali Satu Cewek Lu Lakuin Gitu Lu Mau Gak Gue Lu Juga Ikutin Kaya Gue Gitu Kenapa Lu Gak Pernah Men Contohkan Itu Ke Cewek Lu Gitu Karena Kasian Tapi Kan Jadinya Manja Jadi Maunya Di Maunya Di Manja Itu Udah Kodrat Kodratnya Cewek Menurut Gua Kalau Manja Itu Kodratnya Cewek Makanya Kenapa Sebenarnya Laki-laki Pun Juga Manja Cuman Lebih Ketika Udah Ketemu Lebih Nyaruk Manjanya Manjanya Kita Kelihatan Ketika Udah Ketemu Gue Mau Dimanja Pasangan Gue Karena Gue Udah Lama Gak Ketemu Terus Sekalinya Ketemu Ya Kan Gue Mau Dimanjain Dan Segala Macem Ya Kalau Cewek Ya Itu Tadi Kalau Misalnya Lu Bilang Ntar Manja Apa Segala Macem Emang Kodrat Kodrat Cewek Kayak Gitu Jadi Kita Juga Gak Bisa Nyalahin Itulah Gitu Makanya Ya Balik Lagi Menurut Gue Atau Temen-temen Yang Lain LDR Itu Bagus Gak Sih Gitu Terus Jarak Yang Deket Pun Juga Bagus Gak Sih Kalau Lu Ketemu Pasti Gue Yakin Lo Bakal Bener Juga Jalannya Gitu Tapi Kalau Misalnya Lu Nen Apa Lu Nemuin Yang Salah Udah Lu Juga Salah Jalannya Berarti Kalau Gue Boleh Tanya Malu Nih Jawab Cepet Gitu Penting Gak LDR Menurut Gue Penting Penting LDR Itu Enak Atau Enggak Enak Ini Menurut Gue Kan Jawab Cepet Aja Enak Atau Enak Apalagi Kalau LDR Itu Buat Lu Ada Ujungnya Gak Ada Ada Ujungnya Lu Yakin Ada Ujungnya Ada Ujungnya Tapi Gak Tau Kapan Iya Itu Aja Si Gue Pengen Tau Dari Lu Ternyata Pandangan LDR Gitu Pandangan LDR Gini Itu Gue Jelasin Dah Yang Terakhir Yang Bilang Ada Ujungnya Atau Enggak Ada Setiap Hubungan LDR Ataupun Enggak Ini Buat Teman-teman Semua Pasti Ada Ujungnya Ujungnya Itu Cuman Dua Apa Kalau 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 Divid Bertahan Lo Bego Lo Bego Teman-teman Sumpah Bener Lo Jangan Mau Bertahan Ketika Lo Udah Disakitin Bertahan Jangan Mau Gitu Karena Ketika Seseorang Meminta Maaf Itu Lebih Gampang Tapi Memperbaikinya Itu Yang Sulit Tapi Gue Punya Teman Juga Kayak Gitu Udah Dikecewain Kegep Mulu Masih Dikejar Eh Nikah Orangnya Nikah Ganti lagi Dipertahanin Lagi Dimanjain Lagi Ujungnya Nikah Lagi Itu Gimana Mulu Berarti Dia Tidak Belajar Dari Yang Sebelumnya Itu Sebenarnya Udah Resik Makanya Kenapa Mungkin Kalau Yang Gue Tangkep Dari Cerita Lo Yang Seperti Itu Cerita Teman Gue Cerita Teman Lu Teman Gue Ada Yang Begitu Nah Kalau Dari Cerita Teman Lu Itu Yang Gue Rangkum Itu Jadi Gini Mungkin Durasinya Aja Yang Lama Durasi Apanya 13 Detik Apa Gimana Kayak Yang Itu Yang 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 Sebelah Gak Jadi Apa Yang Gue Bilang Tadi Durasi Durasinya Itu Waktu 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 Dia Sama Yang Sebelum Misalnya Sama Mantan Yang A Dia Berapa Tahun Lama 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 Bertahun Tahu Gue udah ganti Berapa kali Dia masih itu Terus yang kedua Mantan yang B Pasti durasinya Lebih sebentar Daripada Yang sebelumnya Karena dia Belajar dari Yang sebelumnya Yang memang Istilahnya Durasinya dulu Awal-awalnya Yang mempengaruhi Gitu Nah Ketika Sudah Di Mantan Yang C Atau Pasangan Yang C Dan segala Macem Ya kan Itu Lebih kuat Lagi Komitmennya Gitu Nah Jadi Balik lagi Ke teman-teman Ketika Lu pada Ngejalanin Hubungan Komitmen Apa Yang udah Lu lakuin Sama pasangan Lu Ketika Itu Ngelanggar Perjanjiannya Kayak Gimana Kalau Misalnya Lu sekali Masih Dimaafin Oke Itu Komitmen Lu berdua Tapi Kalau Misalnya Dua kali Tiga kali Yaudah Itu Komitmen Lu berdua Mau Gimana Kalau Misalnya Gak Bisa Dilanjutin Ya udah Gak Usah Dilanjutin Tapi Teman Gua tetep Ngelanjutin Tuh Sampai Dia Nikah Gimana Itu Ya itu Durasi Tadi Yang Gua Bilang Mungkin Semisal Yang dari Mantan Yang A Misalnya Dua Tahun Mantan Yang B Setahun Berarti Selang Satu Tahun Benar Udah Berkurang Satu Tahun Ketika Dia Ngejalanin Hubungan Lagi Itu Bakalan Rungkat Lagi Pasti Notabene Itu Gak Bakal Setahun Lagi Bisa Mungkin Lebih cepat Bisa setengah Tahun Ata Tiga Bulan Kayak Gitu Tapi Kalau Nantinya Dia Lebih Lama Dari Yang Pertama Gak Mungkin Karena Gue Belum Pernah Ngalamin Yang Istilahnya Dengar Cerita Cerita Orang Gitu Atau Pengalaman Gue Pribadi Pun Juga Belum Pernah Ngerasain Yang Bener Bener Kayak Gue Udah Gagal Yang Sebelumnya Terus Gue Jalanin Lagi Sama Yang Sesudah Ini Terus Gue Rungkat Lagi Nah Itu Durasinya Lebih Cepet Gitu Jadi Enggak Itu Makanya Kenapa Komitmen Itu Perlu Banget Komitmen Itu Perlu Banget Mau LDR Komitmen Itu Bener Bener Perlu Banget Tapi Lu Pernah Mikin Gak Kenapa Si Gue Pacaran Sebentar Sebentar Dia Ganti Lagi Ganti Lagi Kepikiran 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 Si Gak Pernah Ya Karena Kalau Menurut Gue Gini Sebelum Bendera Kuning Berkibar Bendera Kuning Bro Kalau Itu Makan Janur Betrayer Betrayer Jadi Menurut gue Kalau misalnya Ada orang yang Seperti itu Contohnya Kayak gue Ganti Seminggu Ganti Sebulan Ganti Gimana Balik lagi Pasti akan ada Balasan dari yang Di atas Bener gak Lo akan Merasakan ketika Lo udah Seneng-seneng Di masa muda Lo dan Segala macem Lo akan Merasakan Hal yang Istilahnya Udah gue Di satu titik Ini aja Mau lo Kelakuannya Kayak gimana Mau lo jeleknya Kayak gimana Pasti lo terima Gitu Itu pasti ngalamin Hal yang kayak gitu Makanya gue udah gak heran Kalau temen-temen gue Pada gue Ntar ganti Guenya gak nih Semisal Gitu kan Gue udah gak heran Karena ya itu Ya lo lagi mencari Jati diri lo Lo lagi muas-muasin Istilahnya tuh Muasin asrat lo Menyenangkan ego Nah Menyenangkan ego lo Terus hati lo tuh Masih dibolak-balikin Gitu kan Lo gak bisa berada Di satu titik Karena ketika lo Berada di satu titik Lo gak bisa Siap buat menerima Tingkat stres Yang lo Dapet nantinya Ketika lo Punya masalah Sama hubungan lo Makanya Kenapa Gue bilang LDR itu Penting Itu tadi Buat meminimalisir Hal-hal yang Kayak gitu Tapi kalau buat gue Berganti-ganti pasangan Itu juga penting Kalau buat gue Karena kita jadi bisa Tau Oh Sifat orang yang ini Begini Sifat orang ini Begini Ini begini Jadi Ketika nanti Suatu-suatu Gue mau nikah nih Gue dulu ada kepikiran Kayak gitu Gue Jadi Playboy Udah lama banget gitu Ganti-ganti mulu nih Dengan temen gue nih Udah ada yang nikah Udah punya anak Ya kan Gak ketebak dah tuh Tiba-tiba update story Nikah Gue mau tunangan ya bre Nah Gue kepikiran tuh Gimana ya nih temen-temen gue Udah pada nikah Kok gue belum ya Gitu Di satu titik Gue jadi Kayak Mempertimbangkan Semua yang pernah gue Ini Jalanin gitu Oh ternyata tuh Kita mau sampai Kemana pun Kita nyari yang sempurna Itu gak ada Kalau pengalaman gue sih gitu Karena gue Dulu Mikirnya Ah ini sifat dia yang ini Jelek nih Gak bisa gue rubah Gue ganti Ternyata sifat dia yang ini Ada di si ini juga Gitu Jadi sampai kapanpun Kita cari Itu gak bakalan Dapat sih Yang bener-bener Kepengennya gitu Susah Pasti Itu karena lu Ngegunain ego lu Iya Karena gue pikir Eh ya gue masih muda Iya kan Ngapain gue ribet-ribet Pusing Mangi Segala gitu Gue Pusing gitu Gak mau mikirin gue Iya Makanya itu tadi Lu gak ada kesiapan Untuk menerima Tingkat stres Ketika lu Ada masalah Sama hubungan lu Iya Karena buat gue Hubungan itu Harusnya fun Bukannya Ini Tapi ternyata Setelah gue Cari tahu Telusurin Iya Telusurin Ternyata Masalah itu Mau kita selama Apapun Empat tahun Lima tahun Itu bakalan ada Masalah Nah Berarti kan lu Untuk saat ini Kan kayak Udah Berpikir nih Iya kan Di dalam hubungan itu Gak cuman Mikirin senengnya dong Gitu Harusnya lu Malah justru Bersyukur Ada dimana Pasangan lu itu Nemenin lu Di saat lu Terpuru Di saat lu Bener-bener lagi Down Lagi di bawah Itu yang hebat Itu yang pasangan Yang hebat Tapi ketika Udah Kita udah Naik Ya kan Terus dia datang nih Muncul Nah Kita udah naik Dia muncul Nah pastikan Pandangan awalnya Kan Dia ngeliat Kita yang sekarang nih Gitu Tapi kalau misalnya Datang ketika kita Di posisi nol Terus dia Nemenin Sampai kita Jadi orang lah Istilahnya Gitu Terus Dia pergi Dia pergi nih Nah itu udah resikonya dia Kenapa lu gak Nemenin di masa-masa Gue yang udah enak Seperti ini Siapa tau kan Bisa lebih sukses Nah Kayak gitu Istilahnya Memang Sejatinya Manusia itu Kesempurangan Yang milik Allah Manusia dicintakan Dari tanah Tapi dia yang jadi Tai Tapi itu doang Itu yang jadi Tai Gitu Ya Apa ya Lebih ke Manusia itu Memang gak ada Bersyukurnya Si gue bilang Nah Gitu Gitu Lu udah dapet nih Ya kan Dari segi kelebihan Dan kekurangannya Dia Dia aja bisa Ngerima kekurangan Dan kelebihan Kenapa lu gak Nah itu Yang gue gak kepikiran Nah berarti kan Itu kan egois Bener gak sih Ya kan Lebih lu ngandelin Lebih Ngandelin egois Lu Lebih Ngandelin emosional Lu Terus hasrat lu Yang istilahnya Harus terpenuhi Tapi lu gak mikirin Gimana orang itu Menyikapinya Terus gimana Orang itu Ngadepin lu Yang kayak gini Segimana dia Sabarnya Dan segala macem Kayak gitu Nah itu tuh Harus lu pikir Kenapa Penting gitu loh Penting Pentingnya Komitmen itu Ya itu tadi Lu Seiring berjalannya Waktu Lu akan Tau nih Satu sama lain Akan dewasa Pada waktu Nah Itu Akan dewasa Pada waktunya Jadi Apa ya Menurut gue Kayak Hal yang tadi Lu bilang Kenapa sih Sekarang Ngerasain nih Yang namanya Yang tadinya Gue gonta ganti Bosen apa segala macem Itu udah tuntutan hidup bro Gitu Udah tuntutan hidup Lu hidup Kalau gak ada masalah Gak mungkin hidup Nah itu Betul Ada aja masalah Ada aja masalah Masalah Cuman gak ncuci piring aja Masalah Masalah Ribut Cuman gara-gara piring Itu bakalan Nanti temen-temen Rasain Ketika udah berumah tangga Udah Tinggal berdua Udah tinggal berdua Itu pasti Gak akan ada senangnya Gitu Lu senangnya tuh Hanya berapa persen ya Dari 100% Lu cuman ngerasain 20% nya Lu untuk senang-senang 80% nya Lu harus muter otak Gimana caranya Bini gue gak marah Biar dia gak bosen Gimana caranya Gue nyukupin semuanya Buat diri gue Buat diri dia Buat rumah Dan segala macem Bener gak Betul Itu harus lu pikirin Gitu Jadi Ya Penting Apa gak Apanya yang penting Jadi Temen-temen harus Harus Apa ya Nangkep poin ini sih Sebenernya Jadi kita rangkum aja nih Kita rangkum aja ya Kalau rangkuman lu apa nih Kalau rangkuman gue Ini dari yang Tema LDR ini Terserah mau lu rangkum Dari LDR Mau Cara berpasangan Terserah Oke Secara singkat aja Secara singkat Singkat padat Dan durasinya Mungkin 2 jam ya Iya Jadi gini temen-temen Kalau Temen-temen Semua Mau Melakukan Eh bukan melakukan Menjalankan Suatu hubungan Bukan melakukan Kalau melakukan Berhubungan Itu Jadi kalau temen-temen Mau Melakukan Menjalankan Menjalankan Suatu hubungan Mau yang dekat Atau Mau yang jauh Sekalipun Ya kan Temen-temen harus ingat Komitmen itu penting Karena apa Dari komitmen itu Temen-temen bisa tahu nih Kapasitas kita di mana Dan kapasitas pasangan kita di mana Kita otomatis itu bisa ngerasain nih Ya kan Gue kurangnya di mana sih Ya Lebih Bercermin Nah lebih bercermin Gitu Jadi Itu gue yakin sih Bakalan meminimalisir hal-hal yang gak Istilahnya Gak Pengen Pengen terjadi Kayak gitu Jadi ingat temen-temen Kalau misalnya Temen-temen Ngejalanin suatu hubungan Komitmen Itu udah di Awal Ngomongin Jangan pas udah Berjalan waktu Baru lu bikin komitmen Itu salah Iya sih Karena rancu Yang bakal Indian lu adanya Rasa kejenuan Atau kebosenan aja Lu bakalan ganti lagi Lu akan menemukan Kayak gitu lagi Kayak gitu lagi Gak bakal ada titik temunya Gitu Komitmen Bercermin Yang ketiga Resiko ditanggung sendiri Nah Lu punya pilihan apa Ya itu udah resiko lu Betul Lu mau pilih yang deket Ya resikonya bosen Betul Mobil yang jauh juga ada resiko bosen Jadi kembali lagi Gimana Lu menyikapinya Dan lu pengennya Arahnya kemana Bener Jangan sampai Lu udah milih seseorang Lu nyesel Karena lu kalau udah Pilih satu orang Lu nyesel Lu ngecewain dia Gitu sih Dari pengalaman gue Dan pengalaman gue juga Betul Dari pengalaman dia juga Jadi gue merangkum dari pengalaman gue berdua Kita Bahas sedikit Tentang mau jarak deket atau jarak jauh Itu sama Sama-sama punya resiko Sama-sama punya resiko Oke Kalau gitu Gue Alek Gue Acil Kita di Otong 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 Obrolan Tolong Komen-komen di bawah Untuk cerita berikutnya Oke Thank you Bye Bye